Intro Megawati Hangistri Pertiwi menjaga gengsi pebola foli Indonesia dengan bertahan di posisi 10 besar pada klasemen top skor Pro Liga 2024. Megawati Hangistri Pertiwi belum beranjak dari peringkat ke-10 dalam daftar pencetak poin terbanyak pada babak reguler dari Pro Liga 2024. Atlet asal Jember, Jawa Timur, tersebut juga menjadi pemain yang paling menonjol dalam urusan mencetak angka di timnya, Jakarta Bin. Total sudah 169 poin dicatatkan Megatron. Megawati masih lebih banyak 5 poin dari pencetak poin terbanyak berikutnya di Bin yakni Kenya Carcaches Opon, legion asing dari Kuba. Pundi-pundi poin Megawati masih berpeluang bertambang karena Bin masih akan melakoni satu pertandingan lagi pada pekan terakhir di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Timur. Bin akan menghadapi Jakarta Popsifo Polwan pada Minggu, 23 Juni 2024. Adu ketajaman tidak terelakkan karena Jakarta Popsifo Polwan dihuni pencetak poin terbanyak sektor putri saat ini, Iryana Voronkova. Atlet berusia 28 tahun itu cukup kokoh berada di puncak klasemen top skor Pro Liga dengan total mengoleksi sebanyak 263 poin. Voronkova tak hanya pandai mencetak poin. Pemain yang akhir tahun lalu merebut medali emas kejuaraan dunia antar klub 2023 bareng Eksa Cibasi itu juga dikenal karena kemimpinannya di lapangan. Ditambah fakta bahwa dirinya memperkuat tim asuhan kepolisian negara Republik Indonesia, Voronkova sontak dijuluki Bu Jenderal. Adu gebuk Megatron VS Bu Jenderal Voronkova diprediksi akan berlangsung panas. Lebih-lebih pertandingan ini mempertemukan dua tim teratas di klasemen Pro Liga 2024 dengan jumlah kemenangan dan jumlah poin yang sama. Pada putaran pertama, Dean harus mengakui keunggulan Popsifo dengan skor 3-2, 19-25, 25-22, 18-25, 25-17, 15-9. Sementara itu, dua pebola voli Indonesia lainnya masih eksis di posisi 15 besar. Outside hitter Popsifo Porwan, Arsela Nuwari Purnama, berada di peringkat ke-12 dengan raihan 149 poin. Arselatron akan juga akan bersaing dengan Megatron. Selanjutnya ada outside hitter, Nurlayli Kusumah di Ningrat, yang menduduki peringkat ke-14 dengan 135 poin. Ketajaman pemain muda yang baru saja kembali dari masa hiatus membantu Jakarta Elektrik PLN merebut tiket ke babak final 4. Top skor Pro Liga 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Putri Irina Voronkova, Jakarta Popsifo Polwan, 263 poin. Polina Rahimova, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 257 poin. Hannah Davizkiba, Bandung BJB Tanda Mata, 251 poin. Polina Shemanova, Jakarta Pertamina Enduro, 244 poin. Madison Kingdon Richel, Jakarta Popsifo Polwan, 239 poin. Liu Yanhan, Jakarta Livin Mandiri, 223 poin. Karsta Frances Lowe, Jakarta Livin Mandiri, 214 poin. Katarina Zipkova, Jakarta Elektrik PLN, 222 poin. Marina Markova, Jakarta Elektrik PLN, 193 poin. Megawati Hages Tri Pertiwi, Jakarta BIN, 169 poin. Kenya Carcaches, Jakarta BIN, 164 poin. Arsela Nuwari Purnama, Jakarta Popsifo Polwan, 149 poin. Ivana Vanjak, Jakarta Pertamina Enduro, 142 poin. Nurlaili Kusumah Diningrat, Jakarta Elektrik PLN, 135 poin. Jovanna Brakocevic, Bandung BJB Tanda Mata, 116 poin. Tim Bola Voli Putri Jakarta Elektrik PLN lolos ke final 4 Proliga 2024. Mereka menjadi tim terakhir di bagian putri yang merebut tiket 4 besar. Jakarta Elektrik melaju setelah menundukan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3, 0, 25, 23, 25, 18, 25, 22, di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Marina Markova menjadi motor kemenangan Jakarta Elektrik. Pemain asal Rusia ini mengemas 18 poin yang terbanyak di timnya. Tak ada rekan setimnya yang mampu melewati torehan 10 poin. Katrina Zitkova, Azerbaijan, misalnya, hanya meraih 8 angka. Sedangkan Yola Yuliana menyumbang 4 poin. Di kubu Petrokimia, dua pemain asing justru tampil perkasa. Polina Rahimova, Azerbaijan, menyumbang 20 poin, yang tertinggi dalam pertandingan itu. Kemenangan ini mengantar Jakarta Elektrik finis ke posisi keempat. Hasil itu sekaligus membuat juara bertahan Bandung BJB tanda mata turun ke urutan kelima dan dipastikan gagal lolos keempat besar. Jakarta Elektrik mengemas 7 kemenangan dan 17 poin dari 12 laga. Sedangkan Bandung BJB mengumpulkan 6 kemenangan dan 18 poin dari 12 laga. Keberhasilan ini mengakhiri penantian panjang Jakarta Elektrik keempat besar. Ini untuk pertama kalinya mereka lolos dalam 6 tahun terakhir. Mereka terakhir kali lolos pada 2018. Kondisi yang terjadi belakangan menjadi kemunduran besar karena klub ini pernah mencetak 3 gelar beruntun, hat-trick, pada 2015, 2016, dan 2017. Jakarta Elektrik PLN akhirnya berhasil lolos ke final 4 Pro Liga 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Sabtu 22 Juni 2024, Elektrik PLN menang lawan Petro Kimia Putra dengan skor 3-0, 25-23. 25-18, 25-22. Dengan hasil ini, Elektrik PLN berhasil melangkah ke final 4 Pro Liga 2024 dengan melengsarkan BJB tanda mata dari peringkat 4. Di awal-awal set pertama, Petro Kimia Pupuk mendominasi jalannya pertandingan. Mereka memimpin dengan skor 3-1. Selisih poin semakin melebar. Petro Kimia Pupuk unggul dengan jarak 3 poin, 6-3. Elektrik PLN masih kesulitan mengimbangi permainan lawan di awal-awal. Petro Kimia semakin menjauh dari kejarah Elektrik PLN dengan selisih 4 poin pada kedudukan 95. Keunggulan 4 poin mampu dipertahankan Petro Kimia Pupuk hingga kedudukan 12-8 dan 15-11. Setelah itu, perlahan Elektrik PLN mulai berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 16-17. Akhirnya, mereka mampu menyamakan skor pada kedudukan 20-20. Setelah itu, Elektrik PLN mampu berbalik undul dengan skor 23-22. Walau sempat disamakan 23-23, Elektrik PLN akhirnya bisa menutup set pertama 25-23. Di set kedua, giliran Elektrik PLN yang mengambil alih kendali permainan sejak awal. Mereka langsung memimpin dengan skor 4-2. Petro Kimia Pupuk bisa menyamakan skor 4-4. Tapi, itu tak lama karena Elektrik PLN kembali memimpin 7-5. Saat kedudukan imbang 10-10, Elektrik PLN mencatatkan 5 poin beruntun dan unggul 15-10. Keunggulan 5 poin bisa dipertahankan Elektrik PLN hingga kedudukan 19-14. Jaraknya makin melebar jadi 7 poin, 21-14. Petro Kimia Pupuk masih sulit menghentikan laju Elektrik PLN. Elektrik PLN memimpin dengan skor 23-17 dan menutup set kedua 25-18. Memasuki set ketiga, perolehan poin di awal-awal masih sangat ketat. Poin kedua tim saling kejar-kejaran di angka 2-2, 3-3, hingga 4-4. Saat kedudukan 12-12, Petro Kimia Pupuk mencetak 3 poin beruntun dan unggul 15-12. Elektrik PLN berhasil menyamakan skor pada kedudukan 17-17. Tapi, Petro Kimia Pupuk kembali memimpin 19-17. Setelah tertinggal 17-19, Elektrik PLN berhasil mencetak 4 poin beruntun sekaligus berbalik unggul 22-20. Usai berhasil membalikan kedudukan, Elektrik PLN menutup set ketiga dengan skor 25-22. Terima kasih telah menonton!